Intro Dilansir dari CNN Indonesia, pejudo putri Indonesia Miftahul Jannah gagal tampil di Ancient Paragames 2018 kelas 52kg yang digelar di Kemayoran Senin 8 Oktober. Miftahul Jannah terpaksa didiskualifikasi dari pertandingan yang seharusnya digelar pukul 10 itu karena memegang teguh prinsip hidupnya untuk tidak melepas jilba. Penanggung jauh pertandingan judo Indonesia di Ancient Paragames, Ahmad Bahar, mengatakan ini adalah pertama kali Indonesia mengirimkan wakil di nomor cabang blind judo Ancient Paragames. Untuk pertama kali juga aturan pelarangan atlet berkerudung digunakan di multijabang 4 tahunan ini. Larangan atlet berkerudung di nomor cabang olahraga blind judo juga terdapat di aturan IBSA dan International Judo Federation. Permasalahannya itu karena aturan yang menyebut tidak boleh menggunakan jilba. Tapi atlet ini tidak mau melepas jilbabnya karena memang sudah prinsip, ya mau bagaimana lagi, itu juga sudah aturan, kata Bahar ketika dihubungi wartawan. Pemberitahuan larangan penggunaan jilbab sudah dilakukan saat technical meeting pertandingan Minggu 7 Oktober. Official Indonesia sempat melakukan protes terhadap aturan tersebut. Baik komite para limpiada Indonesia, official dan pihak CDM Indonesia disebut bahar sudah mengarahkan MIF TAHUL untuk mau melepas jilbab hanya pada saat pertandingan. Tapi atletnya tidak mau, bahkan kami sudah mendatangkan orang tuanya supaya memberi semangat demi merah putih dicopot sebentar. Tetap saja tidak mau, ya mau bagaimana lagi, itu prinsip katanya. Kemarin sampai malam, dari CDM dan NPC juga sudah membujuk, bahkan kami panggil psikolog, tapi dia tetap tidak mau. Prinsipnya, dia tidak mau, sampai auratnya kelihatan. Kami tidak bisa memaksa, yang penting kami sudah berusaha terang Bahar. Kutip dari antara, Bahar menjelaskan keberadaan jilbab berpotensi dimanfaatkan lawan untuk mencekik leher dan berakibat fatal bagi atlet yang menggunakan jilbab tersebut. Kami menerima aturan, bukan tidak boleh pakai jilbab, bukan seperti itu. Tidak diperbolehkan menggunakan jilbab karena ada akibat yang membahayakan tutur Bahar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!